dan live mari kita cek dulu selamat siang semua selamat siang bu bagaimana kabarnya keadaannya hari ini sehat-sehat selamat siang bu selamat siang pak ada yang masih nyanyi ada yang masih nyanyi wow kok saya belum dapet jadi hari ini puasa hari pertama hari ini hari pertama oke kita mulai ya kok ada suara sih apa kabar teman-teman semua senang sekali ya kita bersama-sama disini berempat ya disini saya Farini Anwar saya Yunus Hendri saya Cindy dan saya Aditya dalam acara obrolan bersama dengan RTISI yang pertama-tama ya karena seperti judulnya ya kalau Anda lihat di live-nya FB yaitu hari pertama di bulan puasa tahun ini ya yang mana tentu saja pertama-tama kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya ya semoga amal ibadah puasa Anda dapat diterima ya dan semuanya lancar nih karena ini adalah hari pertama harus pecah telur dulu kan permukaan ya permukaan ya jadi yang mana tentu saja ya kalau seandainya puasa di Indonesia itu akan berbeda dengan di Taiwan betul tentunya ya tentunya tetap aja ya gak boleh makan gak boleh minum sama tapi suasananya segala macemnya ya ini apa namanya Kak Adit, Kak Cindy dan Kak Yunus pernah gak ada melihat perbedaan sih antara puasa di Indonesia dengan di Taiwan sendiri perbedaannya mungkin lebih kepengalaman dalam menjalannya kali ya kalau yang menjalannya yang bagi yang menjalannya tapi kan kita lihat sesuasananya kalau Farini sih langsung melihat ya kalau di Indonesia kan biasanya kan untuk mungkin kalau restoran-restoran gitu kan ditutupkan oh iya iya McDonald aja sampe ditutupkan dengan hording kan kalau di sini gak ada tuh seperti itu betul-betul maka dari itu itu yang menjadi pengalaman banyak orang yang bilang itu berpuasa di Taiwan itu lebih susah gitu loh cobaannya lebih besar cobaannya lebih besar belum lagi tuh kalau seandainya kalau di Taiwan kalau seandainya puasa cari kolak susah oh iya ada kecil ya kolak banyak menu-menu puasa itu juga yang adanya itu hanya di bulan puasa nah contohnya kalau di tempatnya Kak Yunus yang di Pekan Baru ya nah itu biasanya ada beberapa menu dan bahkan banyak ya menu-menu puasa itu yang bisa dimakan itu pas buka puasa doang dan ada beberapa tempat itu tuh memang mereka itu ya dikhususkan untuk apa pedagang-pedagang yang jual makanan puasa kalau di sini nggak ada ya di sini nggak ada kecuali mungkin kalau dekat-dekat warung Indo atau toko Indonesia itu juga nggak-nggak setiap hari buka kan ya kemudian juga apa namanya kalau di sini tuh kalau kita biasanya kalau kalau di Indonesia ya kalau mau buka puasa atau mungkin juga sahur gitu kedengeran kan udah ada apanya jadi kayaknya udah tahu nunggu ini nunggu itu aja nggak usah ngeliatin jam terus kalau di Taiwan kayaknya nggak mungkin mendengaran seperti itu ya iya jadi harus di update terus itu mungkin dari media sosial ataupun bahkan Youtube kan zaman sekarang emang zaman handphone ya mungkin nggak harus dipegang terus handphonenya tapi pakai headset bluetooth ya masih kedengeran dari jauh gitu kan ya ini juga salah satu tentangan deh bagi yang menjalani ibadah puasa sih kalau di Taiwan apalagi dengan cuaca di Taiwan nih yang baru-baru ini kayak nggak labil ya jadi harus setel alarm gitu setiap harinya setel alarm kalau enaknya sih kalau sandanya nggak panas kalau panas kan lebih gampang haus kan contohnya kayak hari ini itu kan mataharinya panas gitu ya tapi sebenarnya anginnya itu lumayan sejuk nah ketika sore ataupun malam berarti bakal lebih sejuk lagi maka dari itu ini juga menjadi salah satu tantangan ataupun kayak cobaan ya mungkin bagi teman-teman yang lagi menjalani ibadah puasa karena kalau kita nggak bawa jaket malam-malam pas pulang kerja baru pulang kuliah atau segala macam gimana itu juga nggak cuma yang puasa sih nah kalau kalau kasin ini sendiri gimana perbedaan yang menurutku paling mencolok itu ya dan teman-teman kalau di Indonesia biasanya kalau di sekolah-sekolah negeri ini biasanya kayak ada pengurangan jam pelajaran atau misalnya pulang lebih awal selama bulan puasa atau di tempat-tempat kerja juga biasanya ada sedikit keringanan gitu ya kayak misalnya teman-teman diperbolehkan pulang jam 5 sore untuk menyiapkan buka puasa atau jam 4 sore gitu sudah boleh pulang duluan nah kalau di Taiwan ini ya teman-teman kita tetap harus kerja full gitu istilahnya jadi memang apalagi kalau misalnya bulan puasa ini pas jatuhnya di musim panas gitu itu lebih menantang lagi ya tapi ini untungnya masih di awal-awal musim semi gitu jadi masih nggak begitu kerasa nih apalagi yang kerja di pabrik ini tertantang sekali nih kalau bulan puasanya jatuh di musim panas betul dan nggak ada tuh istilahnya kalau di Indonesia kan biasanya mereka kalau Jumat tuh ya jam 2 sudah boleh pulang kerja ya atau mungkin juga ada istilahnya penyesuaian jadi setelah sholat setelah ibadah Jumat kemudian juga boleh pulang karena kemudian juga kadang-kadang ada yang boleh bilang sorenya itu pekerjaannya lebih ringan atau nggak ya jam 5 sore ya pulang seperti ya kantor dagang ekonomi Indonesia juga mengikuti dengan Indonesia nah sementara secara umumnya ya itu dia baik itu ada pekerja di sektor rumah tangga maupun juga yang formal yang di pabrik atau segala macamnya itu tidak ada tuh ya karena memang ya di Taiwan itu umat muslim adalah minoritas betul-betul dan juga pemerintah di Taiwan ini juga terus ya setiap tahunnya itu memberikan sosialisasi kepada warga di Taiwan terutama bagi mereka yang mempunyai atau merekrut pekerja migran yang berasal dari Indonesia jadi contohnya aja Pemkot Taipei ini kemarin memberikan sosialisasi ya kepada para majikan supaya bisa lebih perhatian kepada PMI-nya yang menjalankan puasa betul karena banyak warga Taiwan yang mungkin sedikit tidak mengerti ya kok tiba-tiba PMI saya kok gak makan gak minum sakit ya katanya ya gak harus makan ya lagi gak enak enak badan enak bodi oh emosi jadi makanya diberikan sosialisasi setiap tahunnya oke jadi ngomong-ngomong soal ini Kak Aditya juga ingin menggunakan ya kesempatan kali ini di acara obrolan itu ingin mengasih tahu nih kepada teman-teman terkait pengumuman yang diumumkan oleh KDI Taipei kata beragang ekonomi Indonesia yang ada di Taiwan kata itu menyelenggarakan buka puasa bersama nih ya yang kata itu bakal gelar sholat terawih gitu kan pada tanggal 15 dan juga tanggal 22 Maret jadi Jumat ini dan Jumat depan eh Jumat depan ya berarti dua kali ya betul-betul jadi itu bakal dimulai ya pukul 5 sore waktu Taiwan ya di lantai 6-nya KDI Taipei teman-teman ya jadi mungkin kalau emang lagi libur ataupun berkesempatan untuk hadir ya buruan dan ke KDI Taipei bisa berbuka puasa ya bersama dengan teman-teman juga ya jadi tetap bisa merasakan suasana puasa deh ya kalau untuk ini ya karena begitu masuk ke KDI kayaknya suasananya langsung beda apalagi kalau buka puasa bersama seperti yang pernah Farni ikuti sih beberapa tahun lalu ya tapi sementara di umumnya tentu saja mungkin Anda sendiri lah yang harus menyesuaikan jadi misalnya nih mempersiapkan makanan untuk buka untuk sahur juga karena pagi-pagi tuh biasanya mereka gak belum buka ya kecuali 7-11 ya dan kemudian biasanya di rumah majikan tuh gak mungkin ada disiapin kecuali majikannya dalam muslim tapi kemungkinan itu juga lebih kecil ya jadi mungkin bisa kali ya menyisihkan makanan mungkin makan malamnya disisihkan untuk makanan sahur dipanasi dipersiapkan untuk makan pas subuh ya terus kira-kira kalau kayak gini Kak Sini menurut Kak Sini apa nih ya trik-triknya supaya bisa menjalankan puasa di negeri rantau terutama di Taiwan ini dengan lebih nyaman lah dengan lebih nyaman ya yang pertama ya teman-teman tentu saja harus menyiapkan sahur dulu nih karena menurut Sini sahur itu penting biar kuat gitu menjalani sisa hari karena kadang kalau kita ketiduran gitu kan nggak sahur jadi puasanya tuh lemes bawaannya tapi sekarang masalah musim dingin kalau bisa tambah 5 menit lagi tambah 5 menit lagi tambah 5 menit lagi jangan di bawah selimut kan ada sarannya ada sarannya nyalain alarm kemudian handphonenya ditaruh di ruang tamu oh gitu ini mau nggak mau bangun jangan salah kalau gitu dibangunin sama wajikan jangan mencoba dibangunin sama orang karena udah digebuk ini alarm kamu kenapa taruh di ruang tamu jadi makan pada saatnya dibawa kulur kak Yunus orang bilang ini apa-apa nih alarm mau nyalaram mau jam 5 jam 4 jangan ditiru ya kalau mau juga ya setel alarm kemudian juga jangan tidur lalu lalut maram jadi bangun paginya tetap bisa karena tentu saja ya kembali lagi tidak ada yang istilahnya penyesuaian jadi mungkin setelah anda sahur anda pikir tidur lagi eh nanti pas bangunnya kebablasan telat jadi absensi kerja anda mungkin akan dikombeling bos untuk yang puasa mungkin itu pada awalnya itu agak berat karena kan sebelumnya kita gak harus sebangun maksudnya sepagi itu bangunnya kemudian juga gak makan gak minum juga jadi mungkin masa-masa awal satu minggu pertama itu adalah masa-masa yang paling berat tapi yakin deh kalau udah melalui masa-masa berat tersebut minggu kedua minggu ketiga pejamkan mata langsung eh idul fitri jadi biasanya kalau untuk pecah telur itu yang susah jadi kalau udah bisa hari ini nah besok-besok-besok akan makin lama lebih mudah tapi tentu saja harus memperhatikan kesehatan jangan pikir oh ya puasa yang penting pagi sahur indomie mie instan malam mie instan terakhir anda nanti akan bisa kolaps sekali karena kurangan gisi terus kalau buka puasa juga gak boleh terlalu kenyang ya teman-teman sekalinya itu gak boleh kayak balas dendam malah bisa pencernaannya nanti malah bermasalah bisa jadi kena emah atau malah teman-teman ini sakit perut dan malah nanti besoknya ini gak bisa puasa karena kebanyakan orang misalnya udah puasa terus gak kuat apalagi di minggu-minggu pertama nih pengennya itu balas dendam kalau pas buka puasa iya 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 pertama sahurnya kan makan aduh karena dingin nih bangun telat gak bisa makan makan sesukanya itu pas buka wah semuanya dilengkapin nih kayaknya buat jatah satu minggu udah dilengkapin makan semua tentu saja perut kita juga iya lambung kita juga gak bakalan ini iya dan kalau ngomong-ngomong soal hari pertama lebaran eh bukan lebaran puasa puasa ya Yunus ingat banget kalau di pekan baru ya itu biasanya kalau hari pertama lebaran lagi ramadhan maksudnya ya nah itu biasanya di kampung dekat rumah Yunus itu tuh gak tidur mereka karena mereka bisa ngajian sampai mungkin malam kemudian mereka gak tidur mereka mungkin sama temen ngobrol mungkin ada beberapa kegiatan juga langsung sahur jadi rame banget kalau hari pertama ramadhan tuh rame banget iya tapi kan kalau di Indonesia karena di Indonesia mungkin pada saat itu bisa ada cuti bersama kan mungkin cuti bersama atau mungkin juga kalau seandainya minta izin sama kantor masih diterima gitu kan waktu kalau alasan oh karena puasa hari pertama biasanya sekolah juga maklumin sih memberikan ke apa istilahnya boleh lah gitu karena puasa hari pertama kalau murid-muridnya mungkin yang lebih gak bergairah ngantuk-ngantuk tidur segala macam jauh kok disini mana bilang kenapa kamu ngantuk iya kan memang sih ada juga mungkin guru-guru yang gimana yang mungkin sudah mengetahuinya tapi ya secara umumnya sih belum bisa belum belum umum lah istilahnya ya tapi gak ada salahnya juga sih mungkin untuk kasih tau dulu mungkin kepada majikannya atau mungkin tempat kerjanya misalkan saat ini adalah bulan puasa bagi saya gitu ya yang mana itu mewajibkan saya untuk tidak makan ataupun tidak minum gitu ya di siang hari jadi mendingan saya saat bekerja mungkin performa saya itu bakal turun maksudnya itu mohon maaf nih selama satu bulan ini mungkin gak ada salahnya juga buat kasih tau karena sebagai masyarakat Taiwan juga masih kurang mengerti meskipun ya katakanlah Kementerian Ketanaga Kerjaan Taiwan sudah memberikan sosialisasi atau mungkin saja majikan tersebut itu belum membaca info terkait tersebut gitu kan jadi pikirnya oh gak ada bulan puasa seperti itu jadi gak ada salahnya juga untuk ya memberikan informasi ya gitu kan kayak saling berbagi gitu kan culture sharing biar gak ada culture shock lagi ya warga Taiwan cukup toleransi ya ternyata perbedaan ya jadi meskipun kita beragama berbeda dengan warga Taiwan tapi kalau kita kasih tau baik-baik kita komunikasikan biasanya mereka itu cukup toleransi kok bisa menerima iya jangan tapi kalau kasih tau juga kasih penjelasan yang benar gitu ya karena dulu Farini ingat sekali pada saat Farini baru dike Taiwan itu biasanya kan itu benar-benar tuh ya umat muslim kan minoritas sekali kemudian cuma hanya PMI aja nih yang kebanyakan muslim dan kemarin dulu kan boleh dibilang diingatkan sama agensi jangan bawa yang istilahnya sajadah ya karena ya itu tapi ada juga kan yang bawa dan kemudian malam-malam sembahyang pakai putih-putih ya neneknya sampai kaget sangkanya sampai akhirnya malah itunya dibilang katanya dia gak mau karena neneknya trauma sangkanya kan malam-malam tengah malam kan horor kan kalau kesannya gitu kan makanya jangan sembunyi-sembunyi ngomong aja terus terang oh saya akan sembahyang nih ini saya bawa ini nih kasih tau yang jelas ya kemudian sebelum beberapa bulan puasa ini juga kan ada beberapa pihak ya contohnya saja seperti Masjid Agung Taipei itu kan dulu sempat menyenggarakan yang namanya kayak kegiatan memperkenalkan budaya Islam gitu kan kepada masyarakat Taiwan dimana ada beberapa kelompok muslim disitu bakal sholat beribadah disana jadi kayak kasih tau nih masyarakat Taiwan oh ternyata masyarakat muslim itu juga perlu beribadahnya itu kemudian caranya seperti ini kemudian apa saja yang gak boleh dimakan atau gimana segala macam itu semuanya diceritain bahkan kayak kaligrafi mungkin kayak tulisan Arab segala macam itu juga diajari semua jadi ini juga salah satu metode ya mungkin dari beberapa pihak contohnya seperti Masjid Agung Taipei dalam memperkenalkan budaya Islam agar ya seperti yang tadi tadi dia bilang sebagian besar masyarakat Taiwan yang belum mengerti terkait Islam sendiri itu apa itu bakal pelan-pelan lebih mengerti lagi apalagi dari pemerintah Taipei juga sudah bukan Taipei saja ya pemerintah Taiwan baik itu hotel bahkan tempat-tempat umum juga sudah menyediakan yang namanya kayak toilet ramah muslim kemudian juga tempat beribadah bahkan hotel juga sudah menyediakan kayak peralatan untuk beribadah segala macam jadi pelan-pelan lah gitu loh terus juga di Masjid Agung Taipei ini ya teman-teman juga banyak sekali kegiatan kayak sahur bersama dan buka puasa bersama jadi teman-teman dari kalangan agama manapun yang berminat juga boleh berpartisipasi jadi cari-cari informasi karena sekarang makin lama semakin jelas ya oke deh teman-teman untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio kita akhirin dulu sampai disini saya Farini Anwar saya Yurus Henry saya Cindy dan saya Aditya kita mohon pamit sampai jumpa bye-bye di sini ya katanya bantul hadir dari Nano SH ya katanya mulai puasa nih hari ini oh iya semangat ini bukan hari puasa ya jadi masih ya jangan ngomong masih 30 hari hanya 30 hari ya kan iya dong kita kan anak-anak penggunaan kata-kata juga ini hanya 30 hari akan cepat berlalu kita biasanya setahun demi setahun aja kita liwat betul baru kemarin tahun 2023 sekarang 2024 udah 3 bulan lagi betul sekali pejam ke mata ngwese jadi kayaknya sepertinya dari bulan 1 itu sibuk ya ada New Year tahun baru kemudian bulan 2 ada Imling bulan 3 puasa bulan 4 lebaran wah kayaknya full ya bulan 4 ini bulan Juni nanti ada model Dragon Ball kemudian juga ada liburan anak sekolah ini bakalan semakin lama semakin padat kemudian juga bulan 4 ada sesuatu yang spesial apa itu ada acara spesial oh acaranya iya nanti kita juga RTISI juga akan mengadakan lagi acara tapi kali ini mungkin lebih tidak berkaitan dengan ini ya tidak berkaitan dengan lebaran ya karena sudah liwat waktunya ya betul jadi tanggal 21 ini wacananya tanggal 21 akan mengadakan kegiatan juga di TMS tapi bukan di aulanya karena ya itu dia di TMS sendiri ya teman-teman juga ini mempersiapkan diri juga ya kalau seandainya anda nanti pada saat lebaran di hari minggu pertama nah itu juga anda harus memperhatikan ya pada saat anda mungkin ke stasiun kereta api TMS atau mungkin juga di Cungli atau di Tauyan atau di mungkin Taichung Kaohsiung ya itu juga harus perhatikan ya jangan sampai mengganggu umum secara umumnya masyarakat umumnya ya mungkin kalau anda mau duk makan boleh tapi jangan sampai menutupi jalanan masih tetap ada jalan buat mereka dan itu yang paling penting yang biasanya setiap kali sekarang sih udah mendingan jauh sih ya itu sampah kalau dulu kan sampah kalau seandainya ada orang Indonesia akan ada sampah di sana biasanya tapi sekarang sih boleh bilang teman-teman sih udah boleh bilang udah luar biasa sih hanya harus dipertahankan dan makin diperbaiki lagi betul ini yang paling penting apalagi nih yang ingin disampaikan terus jangan lupa juga nih teman-teman di saat bulan puasa ini ya dari komunitas muslim nih misalnya kayak PCINU kemudian juga Masjid Akung Taipei itu biasanya menyelenggarakan sholat terawih nih terus juga ada apa namanya donasi jadi bagi teman-teman yang ingin berdonasi juga bisa langsung cek Facebooknya Taipei Grand Mosque jadi Masjid Akung Taipei disitu bagi teman-teman yang ingin beramal nih ya entah itu berdonasi makanan buka puasa juga boleh ya jadi banyak sekali sebenarnya kalau untuk komunitas Indonesia kemudian juga komunitas masjid kemudian juga kantor dagang ekonomi Indonesia banyak kali kegiatan-kegiatan yang boleh dibilang berkaitan dengan bulan puasa ya jadi Anda juga bisa mendapatkan informasi dari KDI atau informasi-informasi tapi hati-hati juga karena banyak sekali penipuan jangan menggunakan nama misalnya mesjid apa menggunakan KDI ternyata akhirnya embel-embelnya penipuan memang sih kita tujuannya ingin amal misalnya tapi juga harus elect harus hati-hati banyak sekali penipuan yang menggunakan begini menggunakan orang oh belas kasih nih mumpung lagi puasa nih kita harus istilahnya banyak bersosial ya banyak memberikan ibadah gimana-gimana akhirnya malah kena tipu ini ini setuju sih masalah penipuan di Taiwan tuh teman-teman yang gak hanya menyasar warga Taiwan ya tapi juga menyasar hampir semua warga di Taiwan termasuk juga PMI jadi banyak juga mereka sudah ngerti cara kerjanya bagaimana mereka juga bisa menipu uang kita jadi harus ekstra hati-hati nah hanya uang aja sih kadang-kadang menggunakan misalnya ya identitas juga ya menggunakan identitas kita misalnya oh pinjem dong ini nih misalnya Anda sumbang ya tolong dong minta datanya atau gimana-gimana dia fotokopi padahal dia sudah nipu uang Anda nipu identitas Anda wah itu kan runyam jadi mesti pintar-pintarnya kita ya ya memang kita harus beramal tapi beramal kita juga harus lebih perhatikan jangan beramal malah dikasihnya ke tempat yang salah nah itu yang bahaya ya teman-teman oke deh jadi mungkin ada yang lagi pengen ditambahkan kepada teman-teman semua nih untuk yang di live di Facebook selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan semangat teman-teman semangat ya sehari ini sudah liwat setengah kalau Anda lihat sudah setengah hari ya kan sudah setengah hari sudah liwat setengah jadi harus semangat ya karena hanya dengan sekejap mata nanti Anda akan buka puasa kemudian setelah buka puasa besok akan lagi puasa sehari-sehari ini lebaran bulan April bulan April masuk udah gitu bulan April kebetulan juga ada liburan kan ya liburan cingming ya nah udah gitu gak berasa habis liburan cingming eh lebaran deh jadi yang pasti kuatkan iman kemudian juga saling istilahnya saling memberikan dukungan ya kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa tetap beramal ya betul jadi kurang lebih kayak gitu aja untuk acara obrolan hari ini di live Facebook ya kita mohon pamit sampai jumpa sampai jumpa semangat ya